Halo guys balik lagi di channel gua kali ini gua mau ngasih tutorial tentang gimana caranya nguarnain gunpla kamu dengan warna tricolor seperti ini gradasi kayak gimana caranya ya ini gradasi pakai spray can ya atau pilok tapi mereka diton Oke gimana caranya kita langsung aja yang pasti primer dulu primer ini kurang lebih satu sampai dua layer aja cukup tapi saya biasanya satu sih buat ngirit ya karena ya lumayan buat nutup Hai apa nutup warna ya nutup warna karena kita nggak masking jadi nggak perlu kuat-kuat amat toh walaupun tanpa primer dia udah kuat banget sih di tahun ini nempel di plastik si gunpla Oke semuanya kita primer ya dan pastikan tunggu kering dulu ini nyemprotnya kurang lebih tadi bisa kelihatan kurang lebih 5-7 cm Oke setelah primer kering kita langsung menghajar silver buat base atau dasar dari candy tone ya silver kita repaint merata seluruh sisi setelah silver kita pakai layar pertama warna gold saya pakai di sini titanium gold ya jadi kita dasari di warna yang kita inginkan itu layar pertama ada di sebelah ujung ya jadi nggak perlu full ngecatnya di ujung aja ingat one swipe one push kebalik one push one swipe sekali pencet geser sekali pencet geser jadi tipis-tipis kurang lebih jaraknya 5-7-10 cm ya nanti dibiasain aja enaknya mana soalnya kekuatan semprot kan beda-beda ya Oke setelah gold kita lanjut ke warna merah kayak kenapa ke warna merah nggak ke silver super dulu karena dasar gold ini bisa juga dipakai untuk dasar candy tone merah dan lumayan oke merahnya jadi lebih strong gitu ya ini lakukan kurang lebih 2-3 layer untuk candy tone merah karena menutupnya lumayan lama kalau untuk candy tone dan kita gunakan metode air masking ya supaya nggak bocor kena merah ke goldnya Oke kurang lebih seperti ini setelah 2-3 layer Oke yang bawah biarin aja kena semua karena nanti kan kita mau ungu tuh ya agak susah juga kalau cuma ngemasking tengah Oke kita lanjut mau ke ungu tapi sebelumnya kita netralisir dengan silver dulu Oke kita silver dulu kasih pakai air masking biar nggak bocor kena merah dan goldnya ya bocor dikit-dikit ya itu memang khas dari gradasi ya biarin aja Oke satu layer aja cukup setelah kering nanti kita siap lanjut dengan warna candy tone violet Oke untuk candy tone violet ini kita pakai air masking juga biar biar nggak eh terlalu bocor ke warna merah bocor dikit nggak papa karena dia nanti akan lebih berasa gradasinya ya ini ya baru satu layer ya lakukan aduh kokotong kamera lakukan dua sampai tiga layer yang penting sesuai mata aja ya maunya kental strong padat atau agak samar ya nanti hasil jadinya seperti ini oke